Salam pembangunan untuk sahabat pembangunan semua Kita kembali lagi Bertemu kembali Di kegiatan Proses pembuatan batako Tentunya Untuk adalah proses pencampuran Cemen ke alat mixer Dan ini adalah pasir Proses pengisian pasir Jadi untuk alat mixer itu Cuma memuat 20 kg semen Dan 2 Arco pasir Atau sorong pasir Dengan ukuran Nah tidak terlalu munjung Jadi peres Ukuran peres Dan disana terus diaduk-aduk Dan jangan lupa kita menambahkan 0,5 Jadi 0,5 ini menjadi salah satu limbah dalam pembuatan koral Untuk ukurannya disini kita Menggunakan perbandingan Sama 50-50 Antara pasir dan 0,5 Jadi peres Tambahkan air secukupnya Jangan terlalu banyak air Jika terlalu banyak air Nanti hasilnya akan Lembek Lembek Untuk manfaat dari 0,5 sendiri Dia juga akan menambah beban dan juga Menambah mutu daripada batako Kita akan menambah kebangunan Disitu sambil Mencampurkan air Kita tetap Kita awasi Gambar ceret Terima kasih telah menambah Bagaimana hasilnya Dan untuk alat Pres batakunnya Kita menggunakan Dinamo 1PK Dengan nanti keluar 3 Sahabat pembangunan Penataannya sendiri Nanti seperti ini Kita lihat Ini kita lihat mesinnya dulu Ini keluar 3 Keluar 3 Keluar 3 Dan nanti penataannya seperti ini Ini untuk hasil batako yang sudah siap didistribusikan Atau siap kita jual Siap kita antar ke Para pengguna atau customer Para pemakai Sekian dulu untuk sahabat pembangunan Tetap semangat Tetap berkarya Jangan lupa membangun Dan mantap Terima kasih telah menonton